Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa baru, selamat datang di STI PGRI Sukabumi. Ini adalah kampus pilihan kalian. Kalian tidak salah untuk memilih kampus STI PGRI Sukabumi. Kenapa? Karena pertama, dari sisi kualitas, STI PGRI Sukabumi memiliki akreditasi yang cukup bagus, baik institusi maupun prodigia. Yang kedua, sudah banyak lulusan STI PGRI Sukabumi yang sukses di berbagai bidang pekerjaan maupun di dalam kehidupannya. Yang ketiga, kami terus melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada warga masyarakat terutama, kepada para mahasiswa yang menjadi mahasiswa atau bagian dari sipitas akademika STI PGRI Sukabumi. Oleh karena itu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan disiplin, kemudian kalian akan dibekali di sini bersama-sama untuk membangun ahlak yang bagus, moral yang bagus, untuk memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang keren, untuk menjadi bekal kehidupan kalian. Dan dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, PKKMB 2020, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum teman-teman, selamat siang semuanya. Hari ini kita ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan kebetulan, pemateri pertama ini adalah Ketua STI PGRI Sukabumi, yaitu Bapak Asep Deni. Yaitu mengenai kebijakan umum STI E PGRI Sukabumi. Kepada Bapak Ketua STI E PGRI Sukabumi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan, para dosen yang hadir dalam acara PKKMB ini. Para mahasiswa baru yang saya harus mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pilihan kalian untuk kuliah di STI PGRI. Izinkan pada kesempatan yang sangat singkat hari ini Saya untuk menyampaikan beberapa kebijakan umum yang ada di STPGRI Yang nanti kebijakan-kebijakan teknisnya akan disampaikan oleh para pimpinan yang lain Baik wakil 1, wakil 2, wakil 3, ketua LPPM maupun ketua LPN Para mahasiswa yang saya hormati Yang pertama ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian Bahwa PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru Yang pada zaman dahulu itu dikenal dengan nama OSPEC Itu kegiatan awal bagi setiap mahasiswa baru yang ada di semua kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia Pak Gun dibuka slide yang kedua Yang ada di semua kampus di perguruan tinggi di seluruh Indonesia Tidak terkecuali apakah itu di universitas, di institut, di sekolah tinggi, di politeknik, di akademi Semua yang melaksanakan pendidikan tinggi itu melaksanakan kegiatan PKKMB Kegiatan ini tentu ada tujuan Tujuannya adalah memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru Silahkan dibuka slide berikutnya Kegiatan PKKMB ini diselenggarakan sesuai dengan surat edaran dari Kemendis Teknikti nomor 253 Garing B, Garing SE, Garing 8, Romawi, Garing 2016 Tentang pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Tentu ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan silahkan buka slide berikutnya Jadi yang pertama adalah bahwa PKKMB, pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Yang pada zaman dahulu dikenal dengan nama OSPEC adalah kegiatan awal bagi setiap mahasiswa Jadi sekali lagi begitu mahasiswa masuk ke institusi perguruan tinggi Tentu ada budaya yang berbeda Mengenal budaya yang berbeda Mengenal lingkungan yang berbeda Mengenal teman yang berbeda Kalau dulu di tingkat SMA ke bawah Teman-teman gurunya menyebutnya adalah guru Tapi guru di perguruan tinggi dinamakannya adalah dosen Karena itu ada lingkungan yang sangat berbeda Termasuk kegiatan Termasuk performa penampilan kalian Jadi penampilan mahasiswa itu tidak seperti penampilan pada saat Di tingkat SMA, SMK ke bawah Di tingkat madrasah alias ke bawah Karena kenapa? Ini namanya juga adalah mahasiswa Jadi mahasiswa harus memiliki perbeda Antara siswa dengan mahasiswa Terutama dalam bersikap dan cara berpikir Jadi bukan saja di dalam pengetahuannya meningkat Tapi yang paling penting adalah bagaimana bersikap sebagai mahasiswa Sebagai orang yang dewasa Sebagai orang yang jauh lebih bijaksana Sebagai orang yang jauh lebih memiliki kematangan emosional Di satu sisi Di sisi lain harus memiliki pengetahuan yang lebih daripada Kita waktu di zaman SMA atau zaman SMK Di mana di sana kita dipaksa untuk belajar Sementara di sini Anda ada target-target tertentu yang harus ditempu Itu sangat mandiri Apalagi dengan sekarang ada program Kampus Merdeka Belajar Merdeka Jadi oleh karena itu Di sini dituntut untuk Disiplin diri Motivasinya harus didorong Internal dari diri kalian sendiri Kemudian bagaimana mendisiplinkan diri Karena tidak ada yang kontrol 100% terhadap kehidupan kalian Terhadap belajar kalian Jadi kontrolnya oleh diri masing-masing Program PKKMB ini adalah program institusi Seringkali orang menyebutkannya Bahkan dulu mengatakan bahwa Kalau OSPEC itu ditangani oleh mahasiswa Tapi kalau PKKMB itu adalah program institusi Kenapa harus institusi? Karena di dalam pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Bukan sekedar berkenalan dengan para senior kalian Bukan dengan mahasiswa yang sudah dahulu masuk Tapi yang terpenting adalah bagaimana Mengetahui berkaitan dengan akademik Hal-hal yang harus dipahami oleh Setiap mahasiswa ketika masuk Keperguruan tinggi dari sisi akademik Kemudian juga harus mengetahui Kalian ada di prodi yang mana Kalian memilih sudah di prodi akutansi Dan manajemen Tentu ada beberapa hal yang harus kalian capai Jadi ada capaian pembelajaran yang harus kalian menunjukkan Nanti akan dilanjut oleh wakil Karena ini institusi Tentu nanti dijelaskan Itu dengan ada beberapa kewajiban keuangan Kewajiban administrasi umum Yang harus di kalian lakukan Begitupun dengan bidang kemahasiswaan Karena di perguruan tinggi Apalagi di SIIPGRI hari ini Itu banyak unik kegiatan mahasiswa Yang sangat menarik Ada futsal Ada polibang Ada basket Ada karate Ada tenis meja Ada seni suara Ada paduan suara Itu dan banyak Ada UKM juga Lembaga Dakwah Kampus LDKLV Itu dan banyak lagi yang lainnya Yang bisa kalian untuk mengekspresikan diri Menyalurkan minat dan bakat kalian di situ Itu semuanya ada di bidang kemahasiswaan Dan di situ dikoordinasikan Kalian bisa melakukan kegiatan secara bahagia Dengan tetap semangat Di bawah koordinasi Para ketua UKMnya masing-masing Tapi di bawah koordinasi Dari wakil ketua satu Wakil ketua tiga bidang kemahasiswaan Kalau kalian melakukan penelitian Pengabdian masyarakat Itu kalian akan berhubungan dengan Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Oleh karena itu Ini menjadi wahana buat kalian yang senang Untuk terus berpikir Untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan Yang sifatnya pengabdian masyarakat Nanti bisa dikoordinasikan Bisa dibantu Bisa dilayani oleh PPM, SIE, PJI Kemudian untuk menjaga kualitas ini semua Kami di perguruan tiga sipitas akademika Itu dibantu oleh lembaga penjaminan mutu Dan itu salah satu mutu itu adalah Bagaimana kualitas mahasiswa Jauh harus lebih bagus Mahasiswa hari besok Dibanding dengan mahasiswa hari ini Perguruan tinggi kita hari ini bagus Tapi ke depan harus lebih bagus lagi Oleh karena itu Itu yang menjadi dasar Kenapa program PKKMB ini Hapus oleh institusi Bukan program mahasiswa Semata Tetapi ini adalah program Karena PKKMB menjadi tanggung jawab saya Selaku pimpinan Tanggung jawab para pimpinan yang lain juga Jadi PKKMB menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi Bukan saya Ada banyak pimpinan perguruan tinggi Tapi saya adalah ketuanya Di amanahnya hari ini Tapi nanti ada banyak para pimpinan yang lain Wakil ketua saya Termasuk unit kerja yang lain Yang akan membantu Yang akan mendorong Yang akan terus melayani para mahasiswa Baik mahasiswa yang sudah dahulu masuk Maupun mahasiswa baru Nah oleh karena itu PKKMB ini Tidak cuma Dilaksakan Nah kan juga oleh perguruan tinggi Oleh kami Tetapi dibantu Oleh panitia yang melibatkan Satu unsur perguruan tinggi Yaitu dari Para dosen Para struktural Kemudian ada para dosennya Ada tenaga kependidikannya Termasuk staff kami Dan ada para mahasiswa Ada badan legislatif mahasiswa Dan secara operasional Ada badan eksekutifnya Yaitu badan eksekutif mahasiswa Slide berikutnya silahkan PKKMB ini diisi dengan materi Ya Materi tentang apa? Materi tentang pengenalan kehidupan kampus Baik dari sisi akademik maupun non-akademik Seperti bagaimana tadi saya jelaskan Disertai dengan wawasan kebangsaan Jadi besok itu akan menerima materi berkaitan Wawasan kebangsaan Kesadaran bela negara Pencegahan, penanggulangan, dan Penyalahgunaan narkoba Dengan narasumber yang Memang narasumber itu adalah Kita ambil dari Mereka yang memiliki otoritas Memiliki kewenangan Memiliki tanggung jawab di bidang Misalkan wawasan kebangsaan Dan beran negara Nanti ada pembicara Dari Kodim, Pak Dandi Menjadi pembicaranya Untuk menyampaikan Yang kedua adalah berkaitan dengan Pencegahan, penanggulangan, dan Penyalahgunaan narkoba Nanti narasumbernya Itu dari BNN Badan Nasional Narkotika Kabupaten Nanti akan menyampaikan juga Berkaitan dengan itu Serta meredam radikalisme Dengan metode yang tepat Siapa yang menyampaikan ini? Tentu yang memiliki otoritas ini Ya, otoritas keamanan Itu ada di Wilayah kewenangan Polres Sukabunanti Ibu Kapores Itu akan menyampaikan Berkaitan hal tersebut Penyelenggaran PKKMB ini Difokuskan Apa fokusnya? Yaitu Upaya pendewasaan Dan pembelajaran dengan tertib Dan Tidak ada kekerasan verbal Fisik maupun mental Jadi tidak boleh Di dalam masa PKKMB ini Seperti ospek Jaman Dahulka Sampai ada Mahasiswa yang harus Melakukan kegiatan Yang itu impossible Yang sangat tidak mungkin Untuk dilakukan Yang di luar kewajar Karena PKKMB ini Kegiatan wajib Yang harus dilaksanakan Oleh mahasiswa baru Untuk kenal Kehidupan baru di kampul Tapi mereka harus Merasa nyaman Merasa tenang Semuanya ikut dengan gembira Jadi tidak boleh ada Kekarasan verbal Dari bahasa lisan Dari siapapun Para penyelenggaranya Dari kami Para panitia Apalagi kekerasan fisik Dulu bisa bertemu PKKMB Di tempat mana? Di kampus Kalau sekarang Sifatnya online Oleh karena itu Karena online Sangat tidak memungkinkan Untuk dilakukan Untuk melakukan Kekerasan fisik Pertemu saja Kita sangat dibatasi Bahkan nyaris Kalau ada sekarang Rame ada kekerasan fisik Bahkan jauh hari Ada kekerasan fisik Itu ada kesalahan Yang terjadi Di perguruan tinggi lain Tapi di kampus SDIPGRI Selama ini Tidak pernah terjadi Seperti itu Oleh karena itu Harus dijaga oleh kita semua Bahwa PKKMB ini Bisa terselenggara Dengan baik Jadi ada kekerasan fisik Dan kekerasan mental Tekanan mental Itu tidak boleh Dilakukan Apa yang terjadi Apa yang harus dilakukan Adalah membangun Kreativitas Membangun inovasi Apalagi kalian Lulusan SMA Lulusan SMK Lulusan Madrasah Alia Adalah pribadi-pribadi yang keren Pribadi yang akan maju Kenapa saya katakan Pribadi yang keren dan maju Karena kalian Sudah memutuskan Untuk melanjutkan Pendidikan Kejenjang yang Lebih tinggi Artinya ada keinginan Ada motivasi Harapan Bahwa ke depan itu Jauh lebih Bagus lagi Ya Nah Selain berikutnya Adalah berkaitan Dengan pendidikan tinggi Itu yang ada Beda dengan pendidikan Di tingkat bawah Jadi kita mengenal Ada pendidikan Anak usia Dini Disitu ada Ada kelompok belajar Ada TK Ada RA Itu adalah Pendidikan anak usia Dini Kemudian pendidikan dasar Pendidikan dasar Bukan SD Pendidikan dasar Pendidikan yang berada Di tingkat dasar Terdiri dari tingkat SD Dengan tingkat SMB Jadi ada 9 tahun Maka dikenal dengan Pendidikan dasar 9 tahun Kemudian kalian masuk Ke SMA Ke SMK Ke Madrasah Alia 3 tahun berikutnya Ada kalian masuk Ke dalam pendidikan Menengah Ya Jadi ada Menengah atasnya Setelah itu Kalian melanjutkan Ke pendidikan tinggi Apa pendidikan tinggi Yaitu Jenjang pendidikan Setelah pendidikan Menengah Yang mencakup Program diploma Kalau dulu ada program Ada program Sarjana Buddha Ada program S1 Ada program S2 Ada program S3 Sekarang Tidak disebut itu Berdasarkan Permendistactivity Dikatakan bahwa Program itu Mencakup di perguruan tinggi Ada program diploma Ada program Sarjana Di kita ada 2 program Sarjana Satu Sarjana akutansi Yang kedua Program sarjana Manajemen Dan gelarnya pun Adalah Bukan sarjana ekonomi Lagi Seperti masa lalu S3 PGRI Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi PGRI Mengeluarkan sarjana ekonomi Akutansi Tetap S3 Manajemen Tetap Kalau Lebih keren Kita Alhamdulillah Memulai ini Pada 2018 Jadi Sarjana Yang mengambil Jurusan Manajemen Prodi Manajemen Yaitu Program sarjana Manajemen Maka keluarnya Adalah Gelarnya Sarjana Manajemen Kalau Mengambil Akutansi Maka gelarnya Adalah Sarjana Akutansi Program berikutnya Setelah BRS S1 Masuk Kalau dulu Namanya S2 Sekarang Namanya Program Magister Selesai Program Magister Lanjut Program Dokter Selain itu Ada program Yang di Perguruan Tinggi Ada program Profesi Ya Serta program Spesialis Ini Disenggarakan oleh Perguruan Tinggi Berdasarkan Kebudayaan Yang ada Di Indonesia Itu Bagian yang Tidak terpisahkan Dari peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perguruan Tinggi Merupakan Satuan pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Merupakan Satuan pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Apa yang Dilakukannya Untuk Penyelenggaran Pendidikan Ini Yang pertama Adalah Lakukan Regulasinya Pengaturannya Yang kedua Adalah Perencanaan Perencanaan Di dalam Pendidikan Tinggi Kemudian Dilakukan Pengawasan Kemudian Pemantauan Kemudian Lakukan Evaluasi Serta Pembinaan Dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Jalur Jenjang Dan Jenis Pendidikan Tinggi Oleh Siapa? Oleh Menteri Untuk Mencapai Tujuan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi Adalah Kegiatan Pelaksanaan Jalur Jenjang Dan Jenis Pendidikan Tinggi Melalui Perguruan Tinggi Oleh Pemerintah Dan Atau Sekali Lagi Jadi Ada Perguruan Tinggi Yang Di bawah Pemerintah Secara Langsung Baik Di bawah Kemendikun Maupun Di bawah Kemendan Di bawah Kemendikun Itu Dibentuk Wilayah-wilayah Sebagai Koordinator Namanya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Tapi Untuk Yang Di bawah Kemendan Sekarang Masih Namanya Kopertais Koordinator Perguruan Tinggi Islam Oleh karena Itu Ini Menjadi Siapa Penyelenggaran Kalau Perguruan Tinggi Langsung Di bawah Pemerintah Tapi Baik Di bawah Kemendikun Maupun Di bawah Kemendan Ataupun Perguruan Perguruan Tinggi Kendidasan Yang berada Di bawah Kementerian Terkait Di bawah Kementerian Masing-masing Itu Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Yang sifatnya Kedinasan Yang Spesialis Yang sangat Tersu Bagaimana Dengan STI-EPGRI STI-EPGRI Adalah Perguruan Tinggi Di bawah Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Tinggi YPLP PT PGRI Sukabumi Apakah Pendidikan Sendiri Tidak Ini adalah Bagian Tidak Terpisahkan Dari Pengurus Besar PGRI Ada Yayasan Namanya YPLP PGRI Pusat Itu Di bawahnya Ada kami Dan kami Melaksanakan Kegiatan Itu Mari kita Lihat Bagaimana Pencapaian Dan Keinginan Kita Kedepan Yang harus Dibentuk Oleh Perguruan Tinggi Menuju Tahun 2045 Selain Berikutnya Jadi Kalau kita Merujuk Di atas Kita Lihat Dulu Bagaimana Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Atau Yang disebut Adalah Human Resources Improvement Jadi Bagaimana Kualitas Sumber Daya Terus Ditingkatkan Termasuk Human Resources Termasuk Manusianya Yang paling Pokok itu Corenya ada Disitu Ada Human Potensial Ada Di dalam diri kita Ada potensi-potensi Yang sangat Luar biasa Bukan 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 Berkaitan Pengetahuan Bukan Saja Berkaitan Dengan Fisik Kita Tapi Berkaitan Dengan Akhlak Berkaitan Dengan Motivasi Berkaitan Dengan Karakter Yang itu Menjadikan Indonesia Menjadi Keren Kapan 2045 100 Tahun Dan Sejak Kemerdekaan Indonesia Menjelang Satu abad Tengah Dari Sekarang Itu jumlah Penduduk Diperkirakan Sampai 350 Juta Karena Kenapa Sejak Agustus 2012 Kita Mengalami Yang namanya Bonus Demografi Dimana Kaum Milenia Tenaga Kerja Usia Dari 18 Tahun Sampai 35 Tahun Itu Jauh Lebih Banyak Dibanding Dengan Usia Yang tua Artinya Adalah Usia Usia Yang produktif Seperti Kalian Itu Akan Mengambil Alih Akan Menjadi Bagian Penting Dari Kemajuan Indonesia Kemudian Di Breakdown Pada Tahun 2035 Itu Kita Berharap Indonesia Berharap Mewujudkan Industri Yang Mandiri Berdaya Saing Dan Maju Serta Industri Hidup Ini Ada Di Dalam Rencana Untuk Pengembangan Industri Nasional 2015 2035 Oleh Karena Itu Ini Yang Akan Dituju Suatu Saat Karena Sekarang Saja Kita Memasuki Era Yang Namanya Era Industri 4.0 Dimana Ada Bagian Bagian Tertentu Pekerjaan Tertentu Yang Memang Menjadi Hilang Karena Diambil Oleh Teknologi Dulu Kita Mengenal Di Jalan Ada Yang Menyerahkan Kartu Kemudian Mengambil Uang Kita Tidak Mengenal Lagi Jadi Di Era Industri Itu Industri 4.0 Ini Sudah Diganti Oleh Hal Lain Jadi Ada Artificial Intelligence Ada Alat Yang Menggadikan Fungsi Kita Di Dalam Bekerja Ketika Kita Ada Hitong Maka Ditempelkan Di Ujung Ditempelkan Tapi Jangan Khawatir Makin Banyak Pekerjaan Yang Hilang Tapi Lebih Banyak Lagi Pekerjaan Yang Akan Datang Dulu Kita Tidak Tidak Mengenal Yang Namanya Web Design Dulu Kita Jarang Orang Berprofesi Di Dalam Program Dulu Menjadi Konsultan Konsultan Itu Akan Jauh Lebih Dibutuhkan Oleh Perusahaan Maka Tidak Salah Kalian Memilih Prodi Akutasi Dan Manajemen Karena Ini Akan Menjadi Harap Tidak Ada Level Institusi Baik Di Government Di Pemerintahan Baik Di Lokal Government Di Tingkat Pemerintahan Daerah Di Tingkat Institusi Itu Yang Tidak Membutuhkan Dulusan Akutasi Untuk Mengelola Keuangan Mereka Apalagi Akan Jauh Lebih Maju Lagi Akan Jauh Lebih Keren Lagi Dan Itu Akan Sangat Dibutuhkan Sarjana Yang Memiliki Pengetahuan Yang Cukup Di Bidang Akutasi Begitu Orang Butuh Manager Yang Keren Di Masa Akan Datang Butuh Manager Dan Pengetahuan Yang Mantap Yang Bagus Yang Skillnya Yang Skillnya Mumpuni Oleh karena Itu Di Tahun 2035 Itu Kalian Akan Memiliki Perat Tapi Kalau Kita Breakdown Lagi Pada Tahun Yang Lebih Dekat Lima Tahun Yang Akan Datang Mewujudkan Manusia Dan Masyarakat Yang Mandiri Maju Adil Dan Makmur Ini Ada Dimana Ada Di Dalam RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Pandang Nasional 2020 Ini Sudah Dicanangkan Dari Jaman Pak S.W. 2005 Sekarang Masuk Pada Jaman Pak Jokowi 2000 Kemarin Hasil Pemilihan 2019 Sampai 2024 Kita Masih Punya Target Di 2025 Apa Yang Dibutuhkannya Adalah Manusia Manusia Yang Memiliki Kualitas Siapa Itu Adalah Saya Dan Kalian Terutama Kalian Kita Semua Yang Menjadi Kewajiban Untuk Menegahkan Masyarakat Kita Menjadi Pribadi Pribadi Menjadi Manusia Yang Mandiri Maju Sehingga Maju Dan Mandiri Ini Harus Dikokok Dengan Keadilan Suatu Saat Ini Kemakmuran Tercapai Berikutnya Berkaitan Bagaimana Untuk Mencapai Itu Dari Sisi Pendidikan Tinggi Kan Harus Ada Proses Yang Dilakukan Proses Inilah Yang Sedikit Saya Akan Sampaikan Kepada Teman-teman Sekalian Kepada Anak-anak Sekalian Para Mahasiswa Baru Yang Proses Pendidikan Tinggi Ada Yang Disebut Supporting Physical and Social Infrastructure Jadi Disitulah Bagaimana Membangun Infrastruktur Fisik Dan Sosial Itu Didorong Untuk Membangun Infrastruktur Fisik Dan Sosial Kalau Kita Melihat Dari Sini Maka CEPGRI Bisa Dikatakan Saat Ini Masih Mampu Untuk Memberikan Layanan Dari Sisi Fisik Bangunan Alhamdulillah Peralatan Sarana Prasarana Alhamdulillah Kita Memiliki Ruang Kuliah Yang Insyaallah Cukup Memadai Dan Kita Juga Punya Gedung Rektoran Sebagai Gedung Untuk Melayani Anak-anak Kesekalian Para Mahasiswa Semuanya Ada Gedung-gedung Yang Lain Yang Digunakan Juga Untuk Mendukung Kegiatan Kita Punya Masjid Yang Relatif Resentatif Dan Selalu Dilakukan Berjamaah Bila Kalian Solatnya Di Kampus Ada Gedung Olahraga Ada Ruang Terbuka Ada Kantin Juga Jadi Kalian Suatu Saat Ingin Makan Minum Dan Sebagainya Ada Kantin Juga Itu Infrastruktur Fisiknya Infrastruktur Sosial Bagaimana Para Mahasiswa Bagaimana Dosen Bisa Saling Berintegrasi Bisa Saling Berhubungan Itu Tidak Sulit Semuanya Ada Infrastrukturnya Menggunakan Menggunakan Teknologi Apalagi Sekarang Kita Sedang Menyusun Sistem Informasi Akademi Online Seperti Kalian Mendaftar Hari ini Sudah online Nanti Pembayaran Online Ya Pembayaran Sudah Kalian Lakukan Juga Itu Kita Akan Lakukan Akademik H-H Pembayaran Juga Itu Dilakukan Di Dalam Sistem Informasi Akademik Ini Semata-mata Untuk Membangun Bagaimana Supporting Fisika Dan Sosial Infrastruktur Ini Menjadi Lebih Bagus Lagi Kedepat Kemudian Minus Yang kedua Adalah Yang Berkaitan Tugas Dari Perguruan Tinggi Dari Kita Semua Tapi Itu Tentu Membutuhkan Bantuan Membutuhkan Dorongan Membutuhkan Sinergitas Kolaborasi Dengan Kalian Selaku Bahasiswa Ada Tridharma Perguruan Tinggi Yang pertama Adalah Pengajaran Yang kedua Adalah Penelitian Yang ketiga Adalah Pengabdian Masyarakat Ini adalah Bagian Tidak Terpisahkan Semua Memiliki Prioritas Yang sama Tidak Ada Yang satu Lebih penting Dari yang lain Pengajaran Itu Harus Dibantu Harus Didorong Juga Dengan Penelitian Penelitian Juga Akan Kalau Didorong Dilakukan Pengabdian Masyarakat Nanti Berkaitan Dengan Sifatnya Akademik Yang berkaitan Dengan Pengajaran Itu Bagaimana Yang harus Dilakukan Oleh Bahasiswa Itu Akan Disampaikan Oleh Wakil Satu Bidang Akademik Bapak Riki Risuandi Kemudian Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Itu Nanti Akan Disampaikan Oleh Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Nanti Disampaikan Kepada Kalian Semua Juga Hal-hal Berkaitan Dengan Kemahasiswa Akan Disampaikan Oleh Bapak Agus Sombart Karena Kenapa Karena Banyak Program Kemahasiswaan Hari ini Yang Terus Berjalan Dan Menjadi Branding Bagi STI PGRI Sukabumi Kemudian Di Sisi Lain Ada Yang Menguatkan Itu Ada Yang Kita Punya Perbesakan Perbesakan Kalian Bisa Daftar Disitu Kemudian Bisa Buku-buku Yang Nanti Kalian Bisa Download Yang Itu Akan Dilayani Oleh Kepala Perbesakan Atau Staff Perbesakan Dan Untuk Menjaga Bagaimana Kualitas Ini Bisa Terjaga Terus Kita Punya Lembaga Penjaminan Mutu Yang Berkaitan Mutu Kualitas Dari Perguruan Ting Ini Harus Terjaga Nanti Itu Akan Disampaikan Ibu Rosana Hulandari Sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Penelitian Pengabdian Masyarakat Bila Tidak Diimplementasikan Implementasi Bukan Terletak Pada Kami Karena Saya Katakan Di Awal Tadi Mahasiswa Secara Mandiri Memiliki Kreativitas Dan Inovasi Harus Cepat Tanggap Harus Quick Respon Karena Kenapa Karena Kita Mengalami Yang Namanya Rapid Change Merubah Sangat Cepat Kurikulum Dahulu Dengan Kurikulum Hari Ini Berbeda Pembelajaran Dengan Pembelajaran Hari Ini Berbeda Tetap Muka Sekarang Bisa Tetap Muka Bisa Daring Bisa Online Atau Bisa Daring Saja Tapi Kedepan Bagaimanapun Akan Jauh Lebih Bagus Kalau Kita Bisa Bertetap Muka Langsung Di Kelas Tapi Di Sisi Lain Kalau Pembelajaran Daring Dilakukan Juga Jangan Samping Mengurangi Dari Tujuan Pendidikan Tinggi Maka Untuk Menjawatkan Itu Maka Dibuatlah Berikulum Nah Di Dalam Perksanah Berikulum Ada Metodologi Yang Harus Dilakukan Bukan Cuma Oleh Desen Tapi Dilakukan Juga Oleh Mahasiswa Apa Ternyata Gosnya Itu Adalah Yang Paling Penting Karakter Building Membangun Karakter Membangun Good Attitude Sikap Yang Bagus Membangun Good Behavior Membangun Perilaku Yang Bagus Kalian Memiliki Sikap Kalau Traitnya Udah Bagus Personal Traitnya Udah Bagus Sikap 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 Bawaannya Udah Bagus Kemudian Dilakukan Pembinaan Dilakukan Terus Menerus Itu Akan Menimbulkan Disiplin Dipaksa Oleh Perguruan Tinggi Bukan Dipaksa Oleh Desen Tapi Disiplin Itu Adalah Inher Di Dalam Diri Masing Masing Dan Saya Percaya Kalian Ada Pribadi Yang Memiliki Karakter Yang Bagus Maka Tepat Untuk Terus Mengembangkan Karakter Ini Di STI PGRI Insyaallah Akan Menjadi Pribadi Yang Sukses Yang Kedua Adalah Skill And Scientific Achievement Tentu Akan Pencapain Pada Keterampilan Pada Keilmuan Jadi Ada Knowledge Yang Harus Ditingkatkan Secara Terus Baik Itu Yang Disebut Knowledge Improvement Di tingkat Maupun Knowledge Enrichment Dikayakan Pengetahuannya Punya Pengetahuan Sedikit Di Pelebar Nanti Berkaitan Dengan Akutansi Berkaitan Dengan Manajemen Berkaitan Dengan H-H-Lainnya Oleh karena Ini Kenapa Karakter Yang Pertama Kemudian Dilengkapi Dengan Skill Dan Scientific Achievement Pencapaian Harus Diukur Tidak Bisa Yang Namanya Pencapaian Gak Bisa Diukur Untuk Mencapai Itu Maka Ada Standar Standar Yang Harus Dilakukan Tapi Standar Ini Semata Mata Adalah Bagaimana Menumbuh Kembangkan Kemampuan Pengetahuan Ada Karakter Yang Hebat Di Diri Karya Itu Bisa Menjadi Begal Kehidupan Yang Ujungnya Adalah Nation Building Membangun Bangsa Karena Kalau Mahasiswanya Keren Mahasiswanya Hebat Mahasiswanya Berkarakter Punya Sikap Yang Juara Punya Perilaku Yang Hebat Menghargai Tempat Menghargai Orang Tua Menghargai Keluarga Menghargai Dosa Apalagi Menghargai Guru Karena Salah Satu Kewajiban Begitu Menghargai Begitupun Dosa Menghargai Kalian Itu Adalah Sinergitas Yang Harus Dilakukan Sehingga Next Pada Suatu Saat Kalau Kualitas Ini Bisa Terjaga Maka Di Masa Yang Akan Datang Bangsa Ini Akan Makin Berkualitas Tapi Itu Semua Itu Muncul Di bawahnya Itu Bisa Dikelam Siapa Oleh Manajemen Manajemen Siapa Kami Dan Rekan Rekan Termasuk Para Dosen Di Dalamnya Termasuk Tenaga Kependidikan Staff Di Dalamnya Termasuk Security Di Dalamnya Untuk Mengamankan Kampus Kita Termasuk Cleaning Service Gak Mungkin Bersih Kampus Ini Gak Nyaman Kalau Tidak Ada Cleaning Service Oleh Karena Itu Semuanya Dalam Bagian Tidak Terpisahkan Untuk Melayani Kalian Semua Tapi Semua Itu Bisa Terjadi Karena Ada Statuta Statuta Apa? Silahkan Slide Berikutnya Jadi Di dalam Statuta Ini Dikatakan Bahwa Statuta Itu adalah Pedoman Dasar Penyelenggaran Kegiatan Yang Dipakai Sebagai Bentuk Acuan Untuk Merencanakan Mengembangkan Program Dan Menyelenggarakan Kegiatan Fungsional Memuat Dasar Yang Dipakai Sebagai Rujukan Pengembangan Peraturan Umum Peraturan Akademik Dan Prosedur Operasional Yang Berlaku Perguruan Tinggi Inilah Yang Menarik Kenapa? Karena Statuta Adalah Basic Dasar Keseluruhan Yang Harus Kita Lakukan Jadi Kami Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Diluar Statuta Yang Ada Itu Bagaimana Statuta Dijadikan Dasar Tapi Kreativitas Dan Inovasi Untuk Pelaksanaan Membangun Institusi Itu Menjadi Lebih Bagus Lagi Itu Yang Harus Dilakukan Secara Bersama Karena Di Dalam Satuta Ada Organisasi Tata Kelolanya Ada Tupoksinya Selaku Ketua Selaku Bid Nanti Ada Wakil Ketua Ada Ketua Lembaga Nanti Ada Kepala Perusahaan Ada Kepala UPT Laboratorium Ya Disini Mohon maaf Tadi Agak Terlupakan UPT Laboratorium Yang Alhamdulillah Penyelenggaran Kegiatan Seperti PKKMB Ini Juga Ada Support Dari UPT Laboratorium Kenapa? Karena Kita Bisa Bertatap Muka Bisa Bermuazah Bisa Bersilaturahmi Disini Dengan Menggunakan Media Yang Cukup Representatif Jadi Walaupun Tidak Bisa Datang Ke Kampus Ini Kami Bisa Bertemu Berhadapan Dengan Teman-teman Sekalian Tapi Nampak Masih Ada Yang Belum Pake Nama Mahasiswanya Diganti Jadi Bukan Nama Handphone Sudah Ada Pedoman Disampaikan Ketua Kelompok Masing-masing Diganti Namanya Baik Yang Disitu Ada Rensra Dan Rensops Jadi Penjabaran Dari Tata Kelola Organisasi Dan Tumpok Ada Rencana Strategis Organisasi Dan Rencana Profesional Lebaga Jadi Kita Memiliki Rencana Itu Jadi Di Dalam Rencana Itu Ada Setelah Kita Melakukan Memotret Menganalisis Kemampuan Kekuatan Kita Kelemahan Kita Kemudian Bagaimana Peluang Yang Terbuka Saat Ini Untuk Terus Maju Bagaimana Ancaman Yang Dilakukan Maka SIPGRI Memiliki Visinya Sendiri Memiliki Misi Kemudian Bagaimana Tujuan Ini Bisa Tercapai Di Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Dalamnya Ada Program Studi Yang Program Studi Ini Secara Langsung Melayani Anak-anak Sekalian Nah Untuk Melaksanakan Ini Ada Empat Hal Satu Struktur Organisasinya Harus Baku Yaitu Dari Kami Sudah Dibuat Kemudian Peraturan Kepegawiannya Juga Ada Untuk Kami Kemudian Yang harus Dilakukan Baik Untuk Penyelenggaran Baik Untuk Manajemen Baik Untuk Kami Untuk Dosen Kenapa Karena Etik Ini Merupakan Acuan Bagian Tidak Terpisahkan Dalam Raka Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Yang Jauh Lebih Bertanggung Jawab Dan Jauh Lebih Transparan Dan Jauh Lebih Apa Bisa Dipertanggung Jawabkan Yang Terakhir Ada Peraturan Peraturan Lain Yang Dibutuhkan Untuk Mendukung Program Itu Semua Oleh Karena Itu Kenapa Ini Kita Melihat Pada Undang Undang Sistina Pada Pasal 50 Ayat 2 Pemerintah Menentukan Kebijakan Nasional Standar Nasional Pendidikan Untuk Menjamin Mutu Pendidikan Nasional Saya katakan Tadi Di STI PGRI Semua Menjaga Mutu Tapi Intinya Semua Dijaga Di Kontrol Oleh Lembaga Penjaminan Mutu Selain Oleh Dirinya Masing-masing Di Bagian Masing-masing Tujuannya Semata-mata Untuk Memberikan Layanan Terbaik Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Kenapa? Karena Di dalam Standar Nasional Pendidikan Di dalamnya Nampak Dilihat Di situ Ada PDPT PDPT Itu Pangkalan Data Perguruan Tinggi Ada SPMI Ada SPME Nanti Akan Dijelaskan Oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Jadi SNP Bertujuan Menjamin Mutu Pendidikan Nasional Termasuk Di kampus STI PGRI Dalam Rekam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dan Membentuk Watak Serta Peradaban Bangsa Yang Bermatabat Sekali lagi Bukan Sekedar Pengetahuan Tapi Membentuk Watak Yang ada Di dalam Dilih Kita Karena Wataknya Yang bagus Akan Membentuk Peradaban Dan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT ini Adalah Badan Evaluasi Satuan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Tinggi Dengan Mengacu Pada Standar Nasional Pendidikan Oleh karena Itu Kita Sudah Diakreditasi Alhamdulillah Akreditasinya Memenuhi Sebagaimana Kebutuhan Saat ini Sebagaimana Ketentuan Saat ini Kita Manajemen Akreditasinya B Akutansi Akreditasinya B Kemudian Institusinya Akreditasinya B Maka Tepat Kalian Untuk Berada Di kampus STI PGRI Yang Terus Menjaga Kualitas Oleh karena Itu Ini Saya perlu Sampaikan H-H Yang Sifatnya Umum Kebijakan Ini Kepada Kalian Semua Yang Nanti Akan Ditindak Lanjuti Oleh Para Pimpinan Yang Lain Ya Oleh Wakil Satu Wakil Dua Wakil Tiga Ketua LPM Yang Akan Menjelaskan Kepada Kalian Bagaimana H-H Teknis Yang Harus Dilakukan Oleh Kalian Selamat Datang Selamat Bergabung Di Yang Jauh Lebih Sukses Lebih Berkah Lebih Bermanfaat Untuk Diri Sendiri Untuk Keluarga Untuk Masyarakat Untuk Kemajuan Bangsa Dan Negara Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh